Intro Ini pada petugas konsultasi Sehingga dari anggota ini akan bisa memberikan saran ataupun menentukan Ini bisa nangis LP atau tidak, ini perkaranya pidana atau perdata Kalau mungkin perdata, nanti petugas akan menyarankannya kepada masyarakat melapor kemana Jadi seluruh aduan masyarakat, disinilah pertama kali filternya ya Pak? Disini filter Kita bisa naik ke pidana atau ke perdata kita tidak terima begitu ya? Iya Kita disini yang namanya masyarakat melaporkan terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi Kita siap 1x24 jam Petugasnya ada, pikirnya ada Pak, hari ini ada berapa LP yang masuk? Kalau hari ini Pak, belum ada yang masuk LP, Pak Rata-rata ada berapa LP? Kalau di rata-rata kali ya Pak, sekitar 1-2 LP lagi Masyarakat merasa puas dengan pelayanan atau ada komplain? Kalau selama ini, kalau komplain belum ada banyak yang diapakan Kebanyakan LP kita di wilayah Komporas Madinah, kasus apa? Kalau yang biasanya Pak, terkelahian, habis itu pencurian sama asusi lah Pak Tapi yang jelas masyarakat dapat terlayani dengan baik ya? Siap Pak Harapan saya sebagai petugas yang bertugas di SPKT memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jangan sempat ada komplain Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Karena nanti kalau memang ada komplain ya, personil yang akan menanggungnya sendiri Siap Pak, kami usahakan untuk melayani masyarakat kita dengan sebaik-baik Dan yang terpenting, jaga kesehatannya Siap Pak, jadi siap Pak Sama bertugas ya Ya Pak Sama bertugas ya selamat datang, kita siap 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 ya, siap boleh duduk ada kapolsek tadi ya? ada, ada saya lihat kemana kapolsek 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 nah sini pak kapolsek ini jarang-jarang nih pak siap di Polres ke Peramil jarang pak jarang pak ya kalau saya sebagai dan-bahan dulu menyampaikan apa adanya ketemimpinan kapolsek kita menghabiskan beliau sangat erat berkomunikasi dengan kita dan ini tampak, pandang dulu pangkat dan jabatannya pun apa malah-alah itu sebagai dan-bahan atau peramil malah malu sendiri ya artinya beliau sebagai kapolsek contohnya saya pak sesampai di sekitar pribadi beliau sangat rentah hati enggak artinya saya akan kapolres gitu cuma kita yang lalu sendiri bermedua seperti itu asalkan ketemu sama video itu terlihat kami beberapa sama kapolres itu pasti salamnya salam ji salam ji ga siap dimanapun tempatnya seperti itu makanya ini juga suatu kehormatan buat saya Bapak Kapolres mengatakan kami seperti itu Pak Kapolres berbicitaan ini pak supaya apa beliau masyarakat menurut hubungan yang baik berbicitaan pak menurut saya tidak beliau itu kalau saya lihat apa adanya memang orang itu orang-orang yang rendah hati terkenal di Kabupaten Maninatan beliau orang-orang bermasyarakat bukan masalah bincitaan atau apa enggak tulus intinya sirotong mustahim pada jalan yang burus enggak ada niat apa-apa dan mungkin karena ini juga beliau memang sering sekali tapi datang ke 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 orang ini malah ini bukan para jutaan kalau beliau datang iya sering sekali buat kami ini aja dan biasanya ya Pak Pak dan Ramil yang komunikasi apa yang paling utama soal jadi didiskusikannya ya Pak yang jelas didiskusikannya dengan Bapak Kapolres tentang ya keamanan tentang ketertiban kita dengan kami dengan musbika juga dengan Bapak Kapolres saya tahu hubungan kami bagus artinya keamanan artinya bagaimana masyarakat di sini yang amatan rukun dan dameng rukun-rukun akur-akur kurang lebih seperti itu nah jangan ada gesekan antara dayning polni itu memang beliau bagi saya luar biasa debes lah demi Allah dan kemarin juga suatu kerumatan buat saya kita juga dalam hal ini juga dalam rangka hari ulang tahun keini beliau memang pada saat itu ada kegiatan saya juga kemarin sempat meneteskan air mata ada dua tanggal 4 4 oktober kemarin tim dari kasat lantas datang kepada kita ada dua acara yang pertama kita sebagai peramil mendapat anggota mendapat perbuatan sim gratis dua orang dan pembagian helm lapar lapar dan pada hari hari hanya kita tidak tahu apa-apa pas kita ada kegiatan saya buat anggota apel karena kita tidak ikut upatara tiba-tiba datang dipimpin oleh wangka polres membawa artinya pimpinan-pimpinan polres lah pejabat polres kesini untuk memberi putih ini ucapan oleh diri saya kalian membawa ada setumpeng itu kan suatu kerumatan buat saya kita saja lebih tenang untuk sepertinya memang beliau ini luar biasa lah itu semua itu pasti berita beliau saya yakin dan penyampaiannya juga salam hormat dari wangka polres kenapa pengharapan ya harapan kita yang geras kepimpinan antara yang geras kita TNI dengan Polri harus rukun dan damai tidak ada satu piapun yang bisa mengadu domba atau memecah belak antara sinergitasnya antara TNI Polri kalau masalah tugas sesuai dengan tepuksi masing-masing satu jadi apa namanya dengan koramil tidak saja hanya koramil dengan kompi kita membangun hubungan yang baik memang benar kata pak dan ramil tupuksi masing-masing ada tupuksinya polisi tupuksi tentara ada tapi kan tujuannya satu nih NKRI harga mati pilarnya kita sama-sama kalau kita aja kita aja institusi tidak kompak siapa yang akan jaga bangsa dan negara ini kita semua apa mempunyai kesadaran bersama untuk membuat situasi kamtik mas di Mandeling Natal ini baik kondusif tanpa mereka kami gak bisa tanpa kami mereka gak bisa itu yang ada di dalam hati saya gak pernah ngeliat apa pangkat jabatan yang saya lihat adalah sama-sama kita punya tolong jawab menjaga Mandeling Natal ini dari gangguan apapun banyak mereka juga kadang kasih informasi tentang adanya ganja ataupun tindak pidana mereka selalu lapor ke Polsek ini kan persembahan dengan Polsek Alhamdulillah saya bangga lah disini terima kasih 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 terima kasih